Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat datang di channel bf baik kawan kawan video kali ini kita akan lihat perkembangan ya burung-burung labet yang ada di kandang koloni saya baik kawan kawan langsung saja ini adalah burung-burung labet saya yang ada di kandang koloni ini sudah sekitar 2 bulan ya saya taruh burung-burung ini di kandang koloni ini mereka tadinya awalnya saya taruh di sangkar kotak atau kandang soliter untuk saat ini mereka saya gabung menjadi satu disini ya nah burung-burung yang ada di kandang koloni ini adalah mutasi biola rata-rata ya dan sisanya adalah split enniserino ya untuk split enniserino nya kenapa saya taruh di kandang koloni ini ini hanya untuk pembesaran saja ya nanti sekiranya mereka usah 5-6 bulan saya pindah nah kenapa burung-burung ini saya pindah di kandang koloni karena untuk kandang soliter untuk saat ini saya fokuskan ke mutasi PF dan juga mutasi enniserino kan kawan ya jadi untuk yang di kandang kotak itu untuk mencetak ke mutasi mata merah dan untuk mutasi biola yang masih tersisa jadi sudah banyak memang yang saya jual dan ini sisanya saja ini saya taruh di kandang koloni ini jadi hampir 90% burung-burung yang ada di kandang koloni ini adalah burung ternakan saya sendiri kawan-kawan ya jadi ini adalah sisa-sisa mutasi biola yang masih saya pertahankan untuk saya ternak kawan-kawan ya karena kalau dijual juga sayang untuk mutasi-mutasi ini sekarang harganya juga sudah rendah jadi mutasi-mutasi biola yang masih tersisa ini saya taruh saya ombyok di sangkar koloni ini sebagai burung-burung penghibur saja ya saya tidak bertujuan untuk mereka agar beranak-binak banyak ya kalaupun nanti kedepannya mereka bisa beranak-binak banyak Alhamdulillah ya tetapi kalau memang mereka tidak beranak saya juga tidak masalah sebenarnya dalam pantauan saat ini ada beberapa burung sebenarnya sudah mengeram ya dan beberapa indukan muda yang sudah mulai kawin ya kemungkinan sebentar lagi mereka juga akan bertelur ya mudah-mudahan saja burung-burung ini bisa beranak-binak ya disini untuk menambah burung-burung yang ada di kandang koloni ini ya agar semakin ramai karena bila kita memiliki kandang koloni dengan burung yang sangat banyak itu suasananya menjadi meriah kawan-kawan ya ya bisa jadi tempat refreshing kita ya disaat kita penat disaat kita capek kita bisa melihat tingkah pola burung-burung yang ada di kandang koloni ini ya oke kawan-kawan mungkin itu saja untuk video kita hari ini terima kasih ya sudah selalu nonton video dari channel WF kita ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati